Intro Menjatuhkan pidana terhadap pedakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess Dengan pidana penjara selama 20 tahun Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah Jadi dapatlah kita yakini, sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya Tim kuasa hukum Amir Papalia, Peter si Rungo-Rungo akan menempuh jalur hukum Terkait dengan pencemaran nama baik kliennya yang menyebutkan bahwa kliennya adalah wartawan gadungan Amir Papalia sendiri merupakan wartawan yang melihat suami Mirna Arief Sumarko dengan rangka Yang merupakan karyawan Cafe Olivier bertemu sehari sebelum tewasnya Mirna Sali Peter si Rungo-Rungo adalah dalam keterangan di depan media akan menempuh jalur hukum Terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin Yang menyebutkan dirinya wartawan gadungan dan akan mengadukan Cafe Olivier terkait dengan pelarangan Liputan Cafe Olivier ke Dewan Pers Dalam keterangannya Peter mengatakan bahwa saat ini Amir beserta keluarga mendapatkan ancaman dari oknum berinisial S Dan memberikan jumlah uang namun uang tersebut ditolak oleh Amir Saya hukum Amir Papalia sangat menyayangkan masih ada berita-berita yang tidak bagus mengenai Amir Salah satu adanya kompresi persi yang didakan oleh Bapak Salihin Yang sebenarnya mengenai profesi dia itu harusnya pemret yang dia undang Tapi ini temannya sesama wartawan Pada hari ini sebenarnya Amir sangat kami tunggu kedatangan dari sini Tapi menurut keterangan beliau Beliau itu ada dapat ancaman Dan mau diseluruhkan uang tapi beliau tidak mau Sampai kepada saya melalui telepon Dia sudah datangi oleh dua orang laki-laki Menyatakan berinisial S Tidak usah kita ikut Pak S saja Itu dia bilang Sambil menyeluruhkan uang Tapi beliau tidak mau Saya tidak mau uang dia bilang Itu kira-kira yang disampaikan sama Sebelumnya Amir Papalia mengaku melihat dua orang yang mirip dengan Arief Sumarko Dan barista KP Olivier Rangga Satu hari sebelum kematian Mirna Amir Papalia yang didampingi pengacaranya serta pimpinan redaksinya mengatakan Laporan Arief dan Rangga ke Mapolda Metro Jaya sah-sah saja Dan Amir tak gentar dengan laporan tersebut Selain itu tentang ucapan yang dilontarkan oleh Darmawas Salihin Ayah Mirna Salihin Bahwa Amir merupakan wartawan abal-abal dibantah oleh pemimpin redaksi tempat Amir bekerja Eh saya sih lapor kemana aja Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Saya lihat uang atau beri uang Saya tidak pernah mengatakan itu Itu aja Dan nanti akan melapor balik Saya akan lapor balik Saya akan lapor balik Dan dia harus buktikan Yang ngomong itu Ada gak suara saya atau rekaman Bahwa saya bilang itu ada uang seratus berapa juta 20 juta 20 juta Ada gak tidak Tapi dari mana Pak Amir disambing sebagai wartawan Juga sebagai kepala pengembangan Dan dia juga Kita di Bayangkar Indonesia Barindo itu Ada lembaga pendidikan Dan beliau sudah Mendapatkan ujian Uji kompetisi wartawan Sebagai wartawan muda Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya Beli wartawan gadungan Saya juga gak ngerti Bukti dia apa Bahwasannya wartawan gadungan Dan kompetisi dia apa Mengatakan bahwasannya Pak Amir wartawan gadungan